Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi hari ini kami berdua akan terbang dari Jakarta Soekarno-Hatta International Airport Menuju Melbourne di Australia Melbourne itu lamarin ya Naik Qantas QF40 Ini pesawatnya dijaduakan Berangkat jam 8 malam Boardingnya mulai jam 7.15 Dan ini sekarang udah jam 7.04 Jadi udah tinggal bentar lagi Tapi kebetulan Dapet gate nya gate 7 Ini kayaknya pertama kali setelah Berapa lama ya gue lupa Dapet gate yang Bersahabat gitu Karena biasanya gue kalo gak dapet gate 2 Gate 1 Gate 3 Yang mentok belok lagi Pegel banget kan jalannya lumayan tuh Ini gate 7 sih paling Ya 3-4 menit jalannya Baiklah waktunya boarding guys Perangkat dulu Masuk ke pesawat dulu Kita menuju ke Australia Ada ceking dulu Menuju ke pesawat Kenapa nih ya Baiklah kali ini Masuk ke pesawat dulu nih guys Ini kita kasih liat dulu boarding pass nya ke crew Biar mereka kasih tau kursi kita dimana Jadi Nah ini Ada bisnis kelas dulu ya Di depan Dan tentunya Karena ekonomi Kami di belakang Dan ini dia kursi gue Untuk penerbangan Malam ini Jadi Di kelas ekonomi Nomor kursi 55A dan 55B Dan gue akan kasih liat Fitur-fitur yang ada di kursi ini Nah ini tampak Dari tempat gue duduk nih ya Ada In-flight entertainment screen nya juga tuh Dan orang-orang lagi Baru pada masuk ya Nah ini screen nya seperti ini Lalu Ini untuk leg room nya sih Oke ya Tinggi gue sekitar 177 Jadi nyaman lah Untuk tray table nya Ini gue kasih liat polosannya kayak gini Bisa ditarik Biar makannya jadi lebih deket Dan ada kayak lubang buat naro glass nya Gitu Dan ya ukurannya sih cukup lega ya Itu sih tray table nya Lalu di seat pocket ini Ada kartu informasi keselamatan Untuk Airbus A330-200 Ya isinya sih informasi tentang bagaimana Kalau amit-amit terjadi insiden ya Lalu ada juga ini kantong muntah Kalau ada yang mabuk udara ya Air sickness Dan ada logo kuantas nya Lalu ada lagi ini In-flight magazine Ini entah kenapa In-flight magazine nya Kayaknya basah Jatuh ke tumpahan apa Penumpang sebelumnya Jadi agak bau apek gitu ya Penalian isinya sebenernya bagus Cuman gue Gak mau explore lebih lanjut Karena apek Lalu untuk Headrest nya seperti ini Enaknya cukup tebel ya Dan bisa di adjust Bisa di teko kanan kirinya Mantap Di flight ini gue juga Dikasih bantal nih Untuk dipake selama perjalanan Warnanya putih Jadi ini noda-noda Bintik-bintiknya tuh Ada noda tuh keliatan banget ya Meskipun bantal empuk Dan ini ada selimut warna merah Didesain sama David Keon Kayaknya ya Namanya David Keon Port Contest Terus di bagian kepala Ini ada blower Sama ada lampu Untuk membaca Terus di bagian kembali Sama-toda 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 Sambil video instruksi keselamatannya diputer, ini pas juga pesawatnya udah mulai pushback ya. Dan di sebelah pesawat gue ada Turkish itu ya, lagi parkir. Terus ada juga ini pas pemandangan pushback ini ada Garuda ya. Jadi lagi lumayan banyak nih pesawat malam ini di sota ini. I moved to Lapland to marry the love of my life. This is my magic place. Your aircraft is fitted with tepat yang ajaib di seluruh dunia. Kencangkan sabuk pengaman anda dengan memasukkan pelat ke dalam gasper. Dan kencangkan dengan menarik tadinya. Jika kursi anda dilengkapi. Choose to wear a face covering during our flight this evening. Just a reminder that if oxygen is required, you will need to remove your face mask before fitting the oxygen mask that will drop from above you. Well, once again it's great having you with us on curve 40 this evening. Bounce for Melbourne. Oke, pesawat sudah mendekati runway-nya. Lalu sebentar lagi kita bakalan take off. Bounce for make what happens. Terima kalo kita takar lagi kita bakalan akan di lihat saatamientos. Namaku semua웃 senti selamat menikmati 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 potongan nasi, eh sorry, potongan ayam dan juga nasinya. Ini buat gue ya, ini rasanya oke, fine ayamnya juga cukup juicy, gak terlalu kering jadi untuk makanan pesawat ini decent lah lalu ini sayurannya pun menurut gue untuk makanan pesawat masih berasa fresh, masih berasa segar terus tumisannya berasa krenyes-krenyesnya berasa ini karena flightnya gak terlalu rame juga jadi si cabin crewnya ngasih kami roti lagi ini roti untuk yang mereka gak request makanan spesial dan ini malah ternyata lebih enak karena di dalamnya ada garlic butternya dan lebih empuk juga dibandingkan roti biasa yang gue dapetin untuk yang request MOML ya terus beres makan dikasih es krim coklat ya oke lah, ini es krimnya es krim yang biasa di minimarket yang kalian tau itu mereknya apa jadi ya kayak gitu rasanya biasa aja nah ini roti yang didapetin kalau request MOML itu dimakan pakai butter memang harus terus terang gak seenak roti untuk yang passenger yang gak request apa-apa yang tadi ya karena mereka pakai garlic butter tapi untungnya gue berkesempatan untuk nyobain dua-duanya jadi ya makin kenyang juga dan bisa bandingin juga ini gue lupa di dalam cutlerynya ternyata ada dapet sugar juga dan sama ada kayu kecil buat ngaduk ya ini buat minuman hangat nih nah terakhir gue makan pisang nih ya pisangnya pisang cavendish gitu yang kayak di supermarket ini sih gue suka banget pisang kayak gini selesai makan waktunya kita cek lavatory-nya ya nah ini keren nih lavatory-nya ada lampu-lampu di samping-sampingnya jadi pas ngaca tuh berasa terang banget lalu ada tisu ada kerannya juga ada air panasnya nyala ya meskipun itu tombol air dingin air panas tapi tombol manapun dipencet tetap air panas ada sabun ada tempat sampah lalu ada cup untuk kumur-kumur lalu ada blower juga ada colokan nah itu blower-nya tuh gue tunjuk dan ini ada untuk ganti pepok bayi lah ya dilipat seperti ini lalu ini banyak handle-nya banyak pegangannya dan ada coat hook di balik pintunya ya coat hook-nya kayaknya cuma ada satu deh terus di bawah ada asbak untuk WC-nya seperti ini bentuknya ya kayak biasa aja ya dan di sampingnya ini ada kayak alas buat duduknya kurang lebih 2 jam sebelum mendarat ini gue dikasih makanan OML lagi ya dalam bentuk ini kayak roti lapis gitu isinya daging ayam ini udah berapa kali ya terbang dapat makanan kayak gini ini pasti suplahnya dari catering Indonesia dan jujur ini sih gue agak kurang suka ya karena berasa kering gitu loh ya meskipun ada ayamnya ada sayurannya tapi ini terlalu kering makanannya jadi ya gue kurang beruntung aja karena ini kayaknya gue udah dapat untuk kelima kalinya ya makanan seperti ini ya padahal di dalamnya ada sayurannya ada semacam mayonesnya mungkin ya tapi buat gue ini terlalu kering ya dan ini dikasih pisang lagi dan juga gue minta orange juice untuk minuman dinginnya jadi ini kurang lebih untuk sahur gue lah nah akhirnya logbook gue terisi lagi nih sama QF40 ini isinya ya lovely banget ya dan gue juga dikasih beberapa hadiah nih ada playing card ada topi nih guys ini topinya keren banget ya kayak all black simple tapi dipake terlihat keren gitu makasih kontas ini kota Melbourne sudah terlihat dari langit nih memang masih gelap banget ya karena masih sangat pagi terus lampu tanda kedakan sabuk mangaman juga sudah mulai dicalakan jadi ini siap-siap untuk mendarat selamat menikmati 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 selamat menikmati